Pemeriksaan kepolisian sektor Medan Kota menggerabak sebuah hotel di kawasan jalan Sisinga Bagaraja Medan, Subatera Utara yang diduga dijadikan sarang prostitusi terselubung. Dalam penggerabakan ini, 15 wanita dan 6 pria yang diantaranya pasti berstatus belajar diamankan. Sejumlah petugas kepolisian sektor Medan Kota minggu malam langsung mendatangi salah satu hotel berbintang di kawasan Sisinga Bagaraja Medan yang diduga dijadikan tempat prostitusi. Satu persatu kamar hotel yang dicurigai langsung dikelada petugas. Dari sejumlah kamar, petugas mendapati hasil 12 wanita yang tidak memiliki kartu identitas saat dilakukan pemeriksaan. Diduga para wanita tersebut usai berpencan dengan pria hidung belar. Tak hanya itu, yang sangat dikejutkan petugas mendapati 4 pria dan 3 wanita di bawah umur yang sedang asik berpesta minuman keras. Bahkan petugas membergoki seorang remaja pelajar yang kedapatan bersembunyi di dalam lemari pakaian untuk menghindari petugas. Dimana sesara kita adalah salah satu hotel di jalan Sisinga Marajan. Kemudian berhasil ditamankan 25 orang terdiri dari 6 laki-laki dan 15 perkuat. Kemudian ironisan lagi terdiri dari 10 orang anak-anak di bawah umur. Penggerapakan ini sengaja digelar petugas karena banyaknya laporan dari masyarakat soal keluhan penyalahgunaan tempat hotel tersebut. Rencananya, pihak kepolisian juga akan memanggil pemilik hotel untuk diminta keterangan yang sudah mengizinkan menghina bagi para pelajar. Dari Medan Sumatera Utara, Adipalapah Harhat, INews, melaporkan.